Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat wal alfiyat Perkenalkan nama ibu Resti Adevozia Ibu hari ini akan menyampaikan materi MPLS Dengan judul Wawasan Wiyata Mandala Yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala Wawasan Wiyata Mandala berasal dari tiga kata Yang pertama wawasan Yang kedua wiyata Dan yang ketiga mandala Wawasan memiliki arti Suatu pandangan yang mendalam terhadap suatu hakikat Wiyata berarti pendidikan Dan mandala berarti tempat atau lingkungan Jadi dapat disimpulkan Wawasan Wiyata Mandala adalah Suatu sikap saling menghargai Dan bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan Sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan Unsur-unsur Wiyata Mandala Yang pertama adalah sekolah Yang kedua kepala sekolah Dan yang ketiga guru dan orang tua siswa Yang satu sama lain harus memiliki komunikasi yang baik Dan hubungan baik Agar jika ada masalah di sekolah mengenai siswa Dapat dikomunikasikan dengan baik dengan kedua orang tua Sehingga masalah tersebut dapat mudah diselesaikan Yang keempat adalah warga sekolah Warga sekolah dimanapun berada baik itu di luar sekolah maupun di lingkungan masyarakat Harus menjaga nama baik sekolah Yang kelima Masyarakat sekitar Sekolah dan fungsinya Sekolah merupakan tempat kegiatan belajar mengajar Untuk membina dan mengembangkan Satu ilmu pengetahuan dan teknologi Kedua Kepribadian Yang ketiga hubungan antara masyarakat dengan lingkungan Atau hubungan masyarakat dengan Tuhannya Dan yang keempat kemampuan berkarya Fungsi sekolah adalah untuk tempat masyarakat belajar Karena sekolah memiliki aturan yang mengatur hubungan antara guru, siswa maupun pengelola pendidikan lainnya Yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada tiga Yang pertama ada guru dan siswa Yang kedua tercapainya masyarakat yang mau belajar dan bekerja keras Yang ketiga terbentuknya masyarakat atau manusia Indonesia seutuhnya Prinsip sekolah sebagai wiata mandala Yang pertama sekolah sebagai institusi tempat belajar Pesertas didik di bawah bimbingan pendidik Maksudnya di sekolah bukan hanya diajarkan tentang materi atau ilmu pelajaran saja Tetapi diajarkan juga bagaimana cara bersikap baik Guru di sekolah bukan hanya sebagai pendidik Tetapi menjadi orang tua kedua di sekolah Yang kedua sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup kepada peserta didik Maksudnya di sekolah ada beberapa pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik Yang bertujuan ketika peserta didik telah lulus dari sekolah memiliki bekal dalam masyarakat Ibu berikan contoh Misalkan ibu merupakan guru sosiologi Mengajarkan kepada murid-murid semua mengenai materi bermasyarakat Agar bermasyarakatnya itu baik atau berinteraksi kepada sesamanya itu baik Nah penerapannya saat lulus peserta didik memiliki bekal ketika bermasyarakat bisa berinteraksi karena saat sekolah sudah diajarkan oleh gurunya Yang ketiga sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa Di sekolah siswa diajarkan banyak hal terutama ada beberapa ekstra kurikuler yang bisa dijadikan tempat pengembangan bakat dan minat siswa Contohnya ada siswa yang sangat menyukai gitar atau sangat suka bermain gitar Nah di sekolah dia dapat belajar bermain gitar dan mengembangkan bakat bermain gitarnya sehingga nanti bisa menjadi gitaris profesional Penggunaan sekolah Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar Namun di sekolah tidak diperbolehkan untuk Satu penyebaran aliran sesat Yang kedua propaganda politik atau kampanye Di sekolah sangat tidak diperbolehkan untuk kampanye Ibu berikan contoh misal kelas 10 ada orang tuanya yang calon anggota DPR Nah dia melaksanakan kampanye di kelas mengajak semua teman-temannya untuk memilih ayahnya Nah setelah itu dia menyebarkan beberapa bendera partai di kelas Hal itu tidak diperbolehkan di sekolah Yang ketiga adalah sekolah merupakan tempat yang bebas rokok Semua pihak maupun warga sekolah tidak diperbolehkan untuk merokok di sekolah Tugas, bewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan biata mandala Contohnya ada lima Yang pertama melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah Yang kedua menyelenggarakan musyawara sekolah yang melibatkan pendidik osis, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat Begitupun ada tiga poin lainnya ya Silahkan dibaca Mekanisme dalam pelaksanaan biata mandala ada dua tahap Tahap yang pertama adalah tahap repentif Yaitu tahap yang dilakukan sebelum kejadian negatif atau perilaku negatif terjadi di sekolah Ada pun upayanya seperti membuat suasana yang tentram, nyaman, dan damai Sehingga peserta didik tidak ingin berbuat perilaku negatif Yang kedua adalah memberikan penyuluhan dan pengarahan terhadap sanksi-sanksi yang ada di sekolah Agar peserta didik tidak melanggar pelat peraturan yang ada di sekolah Yang kedua adalah tahap represif Tahap represif dilakukan setelah kejadian negatif terjadi di sekolah Tujuannya adalah agar perilaku negatif itu tidak terulang kembali atau tidak dilaksanakan oleh peserta didik Ada pun upayanya yang pertama yaitu memberikan sanksi yang berat Agar peserta didik tidak mengulangi kesalahannya lagi Yang kedua adalah Sekian penjelasan dari ibu Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh